Witan Sulaiman yang bermain mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena performanya yang sangat tidak memuaskan memberikan pembuktian di laga terakhir fase grup ya, dimana Witan mencetak golnya untuk meloloskan Indonesia ke partai semifinal, Piala FF Laga Filipina vs Indonesia di grupa Piala FF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina pada Senin 2 Januari malam waktu Indonesia bagian Barat Menjelang pertandingan, Steve Seok memuji Indonesia sebagai senenggara sepak bola besar di Asia Tenggara Sipan Syarok juga menyoroti dukungan masif dari para penggemar tim nasi Indonesia-Indonesia yang bertanding Tentu ini pertandingan besar melawan sebuah negara sepak bola yang luar biasa kata Sipan Syarok dalam wawancaranya bersama CNN Filipina Dukungan yang didapat tim nasi Indonesia di supporter mereka sangat luar biasa di pertandingan besar yang didantikan penonton, ucap ex-pemain Ejian Fangkut ini Sipan Syarok pun bertekad membawa Filipina meraih kemenangan meskipun timnya sudah tidak punya kans lolos ke semifinal Piala FF 2022 Ketika kami menang, tidak semua hal terlihat bagus Ketika kami kalah, tidak semua hal terlihat buruk Indonesia butuh kemenangan untuk bisa lolos ke bapak semifinal Satu juara akan runner-up, satu akan ditentukan dengan hasil laga Thailand vs Kamboja Sedangkan Filipina tak punya peluang lolos ke semifinal Indonesia mendapatkan 7 poin dari 3 laga yang sudah dimainkan Skot Garuda menang atas Kamboja dan Brunei Lalu Ibang lawan Thailand Dan Indonesia tak pernah kalah dalam 6 laga terakhir di semua ajang Sementara itu Filipina hanya mampu menang saat berjumpa Brunei dari 3 laga Piala FF 2022 Filipina kalah dari Kamboja dan Thailand pada laga ini Filipina hanya sekali menang pada 5 laga terakhir Performa Filipina tidak cukup meyakinkan di Piala FF 2022 Sebab dibawah kendali perati Josef Fere Filipina banyak membawa pemain muda dan Filipina membangun generasi baru Mayoritas pemain Filipina di Piala FF 2022 berusaha di bawah 25 tahun Ya, bagian ini sekaligus menjadi pembuktian bagi Witan Suleman yang di laga menghadapi Thailand Dirinya dihujat dari berbagai pihak Mereka menghujat Witan karena tak bisa memanfaatkan peluang di depan Gawang Thailand Ketika itu, Witan tak ada yang mengawal dan tinggal menceproskan bola ke Gawang Thailand Namun sepakanya tak bisa berbuah gol Namun di laga ini menjadi pembuktian bagi Witan Suleman bahwa Dirinya masih menjadi pemain kelas dengan salah satu yang terbaik di sekuat Timnas Indonesia Witan sudah mengoleksi satu gol di fase grup ini Dan dia tak mau lengah dengan mencetak gol lagi Pembuktian Witan Suleman mungkin akan berbuah manis Dan diprediksi akan mencetak headtricknya di laga ini Jadi, Witan bagaimana dengan aksi pembuktian Witan yang akan mencetak golnya? Diberikan beberapa tihak kalian di kolom komentar Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!